Siang Komandan mohon izin, saya sekarang berada di ruangan Yayasan Amartabakti dan Pasar. Saya mau bincang-bincang dengan Pak Gria. Pak Gria, sebagai apa Pak? Ya, kebetulan saya di Koordinator Dondonara, BMI Provinsi Bani. Selama ini kegiatannya dimana saja Pak? Ya, selama situasi COVID-19 ini, kegiatan atau setok darah kami di UDDPM di Bali mengalami penurunan drastis, Pak. Itu disebabkan banyak hotel-hotel yang tutup karyawan dirumahkan, kemudian intansi-intansi dengan protokol kesehatan social distancing yang harus dilakukan. Sehingga kegiatan donon darah ditunda, Pak. Kemudian efeknya yaitu penurunan pemasukan donon darah sukarela kepada BMI. Nah, jadinya selama pandemi kami mengalami penurunan donon darah sukarela sampai 50 persen, Pak. 50 persen, 60 persen. Nah, setelah diberlakukannya new normal, kita beraksur-aksur perlahan-lahan banyak masyarakat, intansi-intansi seperti sekarang mengadakan donon darah. Sehingga lambat naun, mudah-mudahan kegiatan ini nanti terus akan bertambah, sehingga setok darah kami akan normal kembali, Pak. Harapan ke depannya, Pak? Kami memerlukan darah, Pak, setiap hari 150 kantong. Itu untuk melayani permintaan darah di rumah sakit salah, kemudian di rumah sakit swasta yang ada di Denpasar. Kemudian distribusi ke kabupaten-kabupaten, Pak, kalau dia kurang darah, Pak. Nah, jadinya harapan saya bagaimana lambat naun kebutuhan yang tadi itu bisa terrealisasi, Pak. Bisa terpenuhi dari donon darah sukarela itu sendiri. Itu, Pak, harapan saya, Pak. Oke, terima kasih, Pak, dari atas penjelasan dari donon darah ini. Oke, kemendan atas laporan kami dari Yayasan Bakti Yayasan Pendidikan Armata Bakti Denpasar. Sampai jumpa lagi, kemendan dari media Bayanggara.